Kali ini saya akan bahas yang agak sedikit beda gitu kan dari bahasan parfum saya sebelum-sebelumnya gitu Ini materi bahannya sebenarnya saya sudah siapkan cukup lama gitu kan Dan butuh waktu saya juga untuk mengumpulkan barang-barangnya gitu kan produk-produknya Yang saya mau bahas sekarang adalah Inspired Parfum Oke jadi kalau kalian biasa bilang ini parfum refill gitu ya Ya iya ini refill parfum atau mungkin inspired parfum yang akan saya bahas Produknya sendiri ini saya beli dari bermacam toko dari bermacam brand labelnya mereka gitu kan Nah wangi-wanginya juga saya kumpulkan beda-beda gitu kan dari yang saya mulai yang biasa saya pernah pakai Atau mungkin saya pernah cium dari dekannya juga atau mungkin saya hanya baca nose-nose-nya Atau mungkin saya nonton dari para youtuber parfum gitu kan Yang mungkin harganya mahal saya nggak sanggup beli lah gitu kan Akhirnya saya coba beli di parfum refill ini atau mungkin inspired parfum ini Jujur saya juga dulu pemakai parfum refill gitu kan dari zaman SMA kuliah awal-awal kerja gitu kan Tapi zaman sekarang ini sering berjalannya waktu Parfum yang dulu saya pakai parfum refill itu dengan inspired parfum zaman sekarang itu udah jauh banget bedanya Dari mulai kualitasnya dari mulai kemiripan wanginya kualitas liquidnya atau mungkin juga bahan-bahan campurannya Ditambah lagi juga mungkin para peracik parfum yang zaman sekarang ini mereka juga sudah sudah jauh lebih oke lah dibandingin Waktu zaman kita masih SMA kuliah atau mungkin awal-awal kerja dulu gitu ya Saya ada alasan tersendiri kenapa saya hanya tampilkan 4 produk, 4 label, 4 brand yang saya pakai gitu kan Yang saya review disini gitu kan Saya nggak akan bahas panjang lebar mengenai nose per nose ya Karena ini bukan review parfum yang saya beli biasanya saya pakai gitu ya Saya pengen ini lebih menekankan kepada gimana ya Konten ini tuh berisi kalian tuh sekarang kalau beli inspired parfum juga kuatnya sudah bagus kok gitu kan Karena menurut saya pribadi kalian pakai inspired parfum itu nggak usah malu, nggak usah gengsi gitu kan Saya juga pakai parfum inspired parfum karena gini Menurut saya orang itu pakai minyak wangi mau murah mau mahal itu nggak akan keciri gitu kan Yang bikin mereka terlihat wah yang bikin mereka terlihat kayaknya wah ini enak wanginya Itu ada satu faktor lagi yaitu attitude Jadi attitude si pemakainya gimana Kalau kalian pakai parfum wanginya oke branded gitu kan Tapi attitude kalian, penampilan kalian juga kayak nggak banget gitu ya Nggak akan sinkron juga sama parfumnya gitu kan Tapi kalau misalkan attitude kalian oke, penampilan kalian oke, pembawaan kalian juga oke gitu kan Kalian mau pakai parfum jenis apapun gitu kan Pada saat kalian pakai orang sekitar kalian juga itu pasti bakalan nyaman Jadi menurut saya wangi yang pertama kali kalian kasih ke orang lain adalah attitude Itu menurut saya ya Oke saya masuk ke parfumnya Ingat saya nggak akan bahas panjang lebar masalah nose per nose gitu kan Karena inspired parfum ini rata-rata dia jarang sekali saya dapat temuin itu di permainan nose per nose Biasanya dia langsung hajar gear gitu kan langsung ke dominan nose-nya aja gitu ya oke Dan disini saya tidak mengurutkan dari apa yang saya kurang suka Apa yang mungkin biasa-biasa aja sampai ke yang saya paling suka Nggak ini saya ambil rata aja tidak ada urutan 3-2-1 atau mungkin 1-2-3 nggak ada Saya ambil rata aja gitu dengan tujuan saya juga emang mudah-mudahan dengan video ini Kalian nggak usah ragu-ragu lagi beli inspired parfum atau mungkin parfum refill Dan juga saya harapkan juga dengan video ini Brand-brand parfum refill juga dia sama-sama meningkatkan kualitasnya gitu kan Menjaga lebih baik lagi seperti itu ya Oke saya langsung aja disini Ini saya kemarin tuh ada beli beberapa dan saya tampilin disini adalah yang dari Den Yuna ya DN Yuna atau mungkin ada produk satu lagi dia Pure Parfum ini dari Bandung gitu ya Saya beli ada beberapa gitu kan Cuman yang saya tampilkan disini untuk yang Armani Code Absolute gitu ya Ini udah saya pakai banyak gitu kan Bahkan yang satu lagi tuh udah habis tuh yang Hugo Boss The Sense Intense gitu kan Dua wangi itu wanginya dapet banget menurut saya Karena kebetulan saya juga pernah sniff ini dari dekannya gitu ya Dari dekannya itu saya wah suka gitu kan Tapi pas ngeliat ada parfum inspired parfum, parfum refill yang dia jual wangi Armani Code Absolute ini Terus sama Hugo Boss yang The Sense Intense Saya jadi penasaran gitu kan Jadi ini penjualnya dia di Bandung Saya juga belinya dari Shopee gitu ya Ini yang Armani Code Absolute ini Ini wanginya kebetulan mirip banget ya Oke disini kalian akan langsung dapet aroma nutmeg kecampur sama vanila gitu ya Ada sentuhan dari leathernya juga Permainan citrus dan gudinya juga dapat banget Jadi secara keseluruhan ini parfum tuh mirip banget lah sama yang Armani Code Absolutenya gitu ya Begitu juga waktu saya nyium yang Hugo Boss yang The Sense Intense itu dia permainan dari maninkanya Terus juga leathernya, lavendernya, cardamom sama ke woodynya itu juga dapet banget gitu ya Oke nah kalau kalian lihat si siapa? Si Den Yuna ini di Shopee kalian bisa cek tuh disitu Dia ngejual cukup variannya banyak ya Maksudnya dari mulai parfum designer Terus dari niche parfum juga ada gitu kan Kemasannya juga variatif dari yang berapa mili gitu kan Terus juga harganya juga cukup inilah apa namanya Bersaing gitu ya Jadi kalian kalau mau beli disitu ya Ini pernah saya pakai gitu kan Kalau kalian mau beli juga nyobain silahkan aja gitu ya Ini menurut saya saya ambil ini enak di saya gitu kan Terus juga dari segi si siapa? Si penjualnya dia juga ini Dia face responnya ramah gitu Saya ngomong sama dia tuh kayak temen lah gitu Dari mulai baru kenal nih toko gitu kan Sampai sekarang kalau saya mau cari lagi Mungkin saya akan beli lagi sama dia untuk yang si Armani Code Absolute Takutnya kalau salah saya pindah toko Takutnya nggak semirip inilah wanginya gitu Jadi emang sellernya ini baik banget Terambah banget Komunikatif banget Face respon banget Kalian beli proses langsung kirim tuh prosesnya juga cukup cepat gitu ya Terus kalau misalkan untuk kalian nanya masalah SPL pasti Gini SPL itu semua bakalan pasti variatif Mengikuti juga brand-brand parfumnya sama seperti kita beli parfum brand asli gitu kan Karena SPL juga kan variatif Ini juga sama di refill juga kalian akan nemuin SPL yang variatif gitu kan Ada yang bagus ada yang kurang bagus gitu ya naik turun Kalian nggak bisa matokin wah kalau parfum refill tuh pasti awetnya gini Nggak juga ada juga beberapa varian yang dia tidak awet-awet banget Mungkin kalian bisa nemuin yang bagus itu di angka 8-12 jam Atau mungkin seharian gitu kan Ada juga yang membleh cuma 4 jam gitu 5 jam juga itu bisa kalian temuin di inspired parfum seperti ini gitu ya Terus untuk kemiripannya gitu kan Wah kok saya beli nggak mirip nih wanginya gitu kan Ya itu tadi ini kan buat tentangan orang bisa jadi gitu kan Faktor pada saat dia mencampurnya kurang cermat gitu kan Kurang teliti kurang detail Jadinya kemiripannya juga nggak terlalu mirip Kalau yang saya dapat ini kebetulan mirip banget Kalaupun misalnya kalian beli yang miripnya apa Yang brandnya sama nih misalnya cari yang Armani Code Absolu juga gitu kan Bisa jadi Armani Code Absolu yang kalian punya sama yang saya Bagusan saya atau mungkin bagusan kalian gitu kan Kualitas kemiripannya bisa jadi seperti itu gitu Atau mungkin kalian pernah coba brand parfum lain lah Kalian misalnya cari apa ya Versace Eros gitu kan Versace Eros yang asli kayak begini Yang inspired parfumnya kemiripannya segini ya Itu emang variatif Jadi kalau untuk nggak salah SPL sama kemiripannya ya Masing-masing bakalan nemuin pengalaman yang berbeda lah Intinya seperti itu Terus dari segi kualitas liquidnya juga ini Bagus ya dalam hati gini Kalau kalian pakai gitu ya Kadang-kadang kan suka Kalau tubuh kita keringetan Tubuh kita gerah Atau mungkin kalian kepanasan tuh Baunya kadang-kadang jadi apek atau tengik gitu ya Nah liquid dari si Den Yuna ini gitu ya Liquidnya bagus nggak berubah gitu Maksudnya nggak kebawa jadi apek atau tengik gitu ya Jadi si Den Yuna ini oke lah Untuk jual kualitas parfumnya gitu Dan saya juga ini dikasih Ininya nih tester gitu kan Saya lupa ngeluarin testernya sebentar Nah ini Saya selalu dikasih tester Kadang-kadang saya juga minta Sama penjualnya gitu kan Ini saya pengen minta tester yang ini dong Pengen tahu Wanginya kayak gimana gitu kan Kalau saya belum pernah sniff gitu kan Terus saya pengen tahu juga Kemiripannya daripada saya beli ternyata Kok miripnya jauh banget Saya kadang-kadang suka minta Testernya dan setiap kali Kalau saya minta Saya dikasih Kadang-kadang saya nggak minta aja Dikasih gitu kan Penjualnya ini Penjualnya baik Thank you ya Gitu oke Untuk si Den Yuna yang di Bandung Kalian bisa cek di Shopee Nanti juga saya akan kasih linknya Kalian bisa lihat gitu ya Lalu selanjutnya Saya mau bahas yang Ini dia Ini NVN Parfum Jakarta NVN Parfum Jakarta Ini juga Saya dapetnya dari Shopee juga Dan yang saya beli juga Ini udah tinggal Segini ya Liquidnya Ini Yang saya beli ini adalah Killian Yang Straight to Heaven Gitu kan Ini saya Pelajari notes-notesnya Saya nggak Nggak mampu lah Beli botol aslinya gitu Karena ini harganya Lumayan mahal Yang Killian Straight to Heaven Ini ya Saya pelajarin notes-nya Saya nonton review Youtuber Parfum Baik yang lokal Ataupun yang luar negeri Gitu kan Kok kayaknya wanginya Saya tertarik banget Gitu kan Nah pada saat saya Perhatiin notes-notesnya Kayaknya saya suka nih Gitu kan Akhirnya yaudah Saya beli Ke NVN Parfum Dia kebetulan ada nih Yang Straight to Heaven Ini wanginya Buzi banget Ini enak banget Gitu apa Kayaknya aslinya mirip Mudah-mudahan Mirip gitu kan Jadi kalau usahakan Saya pakai juga Wih wanginya Killian nih Gitu kan Harganya kan Lumayan gitu Di atas 4 juta Ya Gitu Terus Apa namanya Nih Saya spray dulu sebentar Aduh Ini Waktu kalian spray Kalian cium itu Langsung dapet wangi Dari Room Paculinya ada Nutmegnya ada Ya Dia permainan Woody Shadarnya Juga dapet disini Aduh ini Ini enak wanginya Saya suka Saya belum pernah Nyim aslinya Tapi Saya suka Jadi ya Ya udahlah Saya juga Nama publik Aslinya Pakai yang ini Saya juga seneng Dan ini juga Wanginya juga Lumayan bagus Awet Ini Kalau kalian lihat Di Shopee Dia Variannya Lumayan bagus Dari yang Desainer ada Terus juga Dari niche parfumnya Juga ada Gitu kan Ya pilihannya Cukup banyak lah Disini Terus Oh iya Tadi saya lupa bilang Ya Ini Yang si Diuna ini Dia ini Rats harganya Dari harga Rp40.000an Sampai dengan Harga Rp180.000an Kurang lebih Kalian bisa cek sendiri Nah Kalau yang Di NVN ini Varian harganya Dia kayaknya Cukup flat nih Dari Rp80.000an Sampai dengan Rp160.000an Gitu harganya Oke Penjualannya oke Komunikatif Dia juga Fast response Dan dia bertanggung jawab Waktu itu Saya pernah beli Apa namanya Santal Lelabu Yang Lelabu Yang santal 33 Itu kan Itu Wanginya Menurut saya Kurang Kurang mirip Dan saya Kurang puas Saya chat Sama penjualan Boleh tuker enggak Gitu kan Ya udah Dia ngasih saya Pilihan Tuker Gitu kan Jadi ini Sellernya sangat Baik lah Saya bilang Dia punya etikat baik Bukan hanya menjual Tapi dia juga Men service kita Juga bertanggung jawab Seperti itu Kalau kalian tanya Masalah SPL Oke Ini juga sama Kalian jangan tanya Masalah SPL Atau mungkin Kemiripannya Intinya SPL Atau kemiripannya Ini adalah Variatif Gitu ya Mau Masalah Performance Atau mungkin kemiripannya Beda-bedalah Intinya Seperti itu Ini balik lagi Ke yang penjelasan awal Ini saya hanya Lebih menekankan Di toko ini Saya dapat kepuasan Untuk produk yang ini Bisa jadi Di produk yang lainnya Saya belum nyoba semuanya Saya beli itu Waktu itu hanya Berapa ya Ya paling Rata-rata Kalau di tiap Parfum Inspired parfum ini Saya hanya berani Beli Dua sampai tiga varian Kalau misalkan Tiga-tiganya itu Saya dapat Wanginya oke Saya puas Gitu ya Oke dari NVN Parfum Makasih Karena kamu juga Bikin produk ini Sangat baik Service kamu juga Oke Kalau teman-teman Mau cari produk yang Seperti ini Di NVN Parfum Silahkan Di saya Saya enak Saya gak bisa bilang Mirip Karena saya juga belum Punya Yang wangi Botol aslinya Tapi saya suka Wanginya Oke thank you NVN Lalu untuk selanjutnya Ini Kayaknya dia juga Udah cukup Lama Kayakkan dia Cukup serius Untuk bikin Inspired parfum Gitu kan Kalau kalian cukup familiar Namanya ini adalah Savin ya Savin Perfume Oke Ini waktu itu Saya masih pakai botol yang Gede Ini waktu itu Saya minta yang untuk Isi 50ml Tapi ya botolnya Tebalnya kayak begini Gitu kan Jadi Dulu saya sempat ragu Apa ini Benar 50ml Gitu kan Tapi ya sudahlah Saya juga pakai Juga belum habis-habis Gitu kan Ini Saya beli Gara-gara Saya nyium Testernya dulu Awalnya Apa sorry Dekan Dekannya itu Saya beli Waktu itu ada dua Hugo Boss Send private accord Yang for him Yang buat cowok Testernya sama Yang buat istri Yang Yang for her Gitu kan Akhirnya saya beli Yang full botolnya Yang for her Yang buat istri Yang buat saya Saya belum beli-beli Gitu kan Karena saya penasaran Coba deh Pengen cobain Gitu kan Untuk yang Refillnya Gimana Gitu kan Yang spread parfumnya Seperti apa Di Salfin ini ada Waktu itu saya cek Ini di Shopee Di Shopee Tapi di topnya Juga ada Gitu kan Di Shopee ini Kalian bisa Cek Dia produknya Juga lumayan oke Yang Hugo Boss The Sense Private accord Ini juga Dia Mirip Dengan Aslinya Gitu ya Kalian pada saat Pada saat kalian Spray Waduh ini Kalian akan total Dapet wanginya Langsung jebret Langsung dominan Wanginya aja lah Rata-rata Inspired parfum Seperti itu Gitu ya Ini langsung Kalian diseguhkan Wangi coklat Kopi Ada maninkanya Yang karakter khas Si Hugo Boss The Sense series Itu Ini dapet banget Oke Coklat Kopi Maninkanya Spicy Dan ada sentuhan Manis Fruity Yang mungkin Fruity nya Nanasnya ya Dan juga Kalian dapet Sentuhan Wangi Paculi Dan Woody nya Oke Kalau misalkan Kalian cek Di tokonya Si Savin Parfum Baik yang di Sofit Ataupun Yang di Tokopedia Ini harga Variannya Dari harga Rp90.000 Sampai dengan Rp170.000 Ya Variannya Cukup banyak Untuk Desainer Parfum Tapi untuk Nish nya Mungkin Tidak terlalu Banyak lah Hanya Beberapa saja Harganya Ini Kisaran Di angka Rp90.000 Sampai dengan Rp170.000 Kalau gak salah Kalian bisa cek langsung Nanti juga Sama Semua link Toko pembelian Inspired Parfum Saya akan Taruh di deskripsi Gitu ya Oke Ini pada saat Saya beli Dia kemasannya Dikasih Box Gitu ya Box nya cukup Bagus juga Oh iya Saya lupa lagi Kan Kalau kalian Beli di Yuna Parfum Ini Kalian dapetnya Kayak Pouch Pouch gitu Yang bahan Kantong Terus kalau kalian beli Di NVN ini Kalian itu dapetnya Kayak Apa ya Kayak gini loh Modelnya Tapi dia ada Logo NVN nya Ini yang punya Plan 1 lagi Nanti saya bahas Jadi di NVN Jadi di NVN dia Kayak begini Tapi ada logo NVN ini bahannya Kayak Apa ya Kayak rajut Jerami Gitu kali ya Kalian nanti Beli sendiri aja Untuk yang NVN Kalau yang di Yuna itu dapetnya Dia Pouch Bahan Kalau yang ini Dia box Box kotak Gitu ya Box kertas Yang hard box nya Oke Dia ada Beberapa varian juga Terus Ini juga sama Kita gak usah Terlalu panjang Bahas masalah SPL Sama apa namanya Sama Kemiripan nya Karena itu semua Variatif gitu Ketahanan kemiripan nya Oke Kualitas liquid nya Ini juga Baik Jadi semua yang Saya pakai ini Kualitas liquid nya Yang saya bahas Sekarang ini Kualitas liquid nya Semuanya bagus Jadi kalau kalian Beli di tempat Yang saya ini Yang produk kebetulan Yang saya punya Gitu ya Ini kualitas liquid nya Bagus Tidak berubah Tidak apek Tidak tengik Gitu ya Oke Untuk yang Safin Makasih Karena kamu juga Dia emang Menyertakan Disitu Keterangan Kalau kalian Beli Safin Ini langsung Dapat Free tester Dia bilang Seperti itu Oke Yang terakhir Saya mau bahas Ini adalah Dari JS Parfum Jakarta Sain Parfum Ini saya dapati Tokopedia Yang Tokopedia Saya itu Jakarta JS Parfum Bogor Gitu ya Saya dapati Dari situ Dapat Kemasannya Seperti ini Gitu Oh iya Lupa kan Dari si Safin Ini Sebentar Dari si Safin Ini saya dapet Testernya kayak begini ya Takut lupa nih Nah Ini kalian bisa pilih nih Testernya mau yang Seperti apa Gitu Dia akan Kasih 2 Kalau untuk yang 55 ml Tapi kalau yang Kemasan di bawahnya Dia cuma kasih 1 Kalau gak salah Nanti kalian cek aja sendiri Oke Lalu untuk JS Parfum Ini Ini penjualnya Luar biasa Dia waktu Kenal sama saya Ini udah langsung Berasa kayak temen Gitu kan Saya nanya sama dia Dia ada jawab Gitu kan Saya lalu juga komunikatif Dia ngerti produk Dia ngerti kualitas Waktu itu Saya pesan beberapa Brand parfum lah Gitu kan Terus tiba-tiba Pada saat dia kabarin Saya sudah Beli produk yang lain Tapi dia gak ada masalah Dia bukan tipikal Yang penjual Yang nge-push Yang follow up Maksudnya terlalu nge-push Gitu Enggak Dia ramah lah Baik banget Saya sama dia tuh Kayak temen Dari awal Dari awal Nemu produk ini Dan saya mesen Itu yang Yang saya dapat ini Ini saya puas banget Saya seneng banget Dapatin ini Penhaligon Yang Apa The Blazing Mr. Sam Gitu ya Ini tuh Wanginya Enak lah Pokoknya Dia wangi yang Kalem Dia wangi yang Relax Gitu kan Ini sebenernya Waktu itu gak ada Cuman Saya terima kasih banget Saya menghargai banget JS Parfum ini Akhirnya Membuat ini Menjadi ada buat saya Wah ini wanginya Sumpah ini enak banget Ini kalian langsung Dapat wangi Apa ya Wangi spicy Ada sentuhan Dari saffronnya juga Ada sentuhan Apa Cinnamonnya juga Ada wangi Dari Pahit-pahitnya Ini Pacoli yang menonjol Sama Kecampur Sama Tembako ya Oke Permainan woody Shadarnya juga ada Dan juga Sentuhan Vanilinya Dapat jadi semua Inspired Parfum yang saya pakai Mungkin juga teman-teman juga Paham tentang Karakter si Inspired Parfum Yang dia langsung Munculin wangi Dominannya Jadi di udara Dia akan terkesan Sama dengan Parfum aslinya Gitu kan Walaupun saya belum Apa Belum Belum Maka di Mana Di Ruangan Yang panas-panasan Segala macem Saya pakai selama Untuk Sholat Sembahyang Ini Pakai berjam-jam Buangnya tidak berubah Jadi ini liquidnya juga Sangat bagus Dan Kemiripannya Waktu saya coba ini Dengan testernya Ini mirip banget Gitu ya Oke Jadi Bagi saya ini mirip banget Mudah-mudahan Nanti keusahaan teman-teman Ada yang beli Juga kualitasnya Dijaga oleh Si Jazz Parfum Karena dia emang Emang dia commitment Dia bilang kita akan jaga Kualitas parfum kita Dan Dia Punya Cita-cita Angan-angannya dia Dia akan segera bikin Brand sendiri Produknya dia sendiri Wanginya dia sendiri Gitu kan Kalau kalian lihat Di topet Gitu kan Kalian lihat di topet Dia juga ini Variannya juga Cukup Apa namanya Cukup variatif Gitu Banyak ini Dari parfum designer Sampai Nish Parfum Itu kan kalian buka Variannya Wih Ngeri-ngeri Yang Nish Parfumnya Hebat nih Si Jazz Parfum bisa dapet Inspired parfumnya Lumayan banyak Untuk yang Nish Gitu kan Harga variannya Dia juga Lumayan Dari Rp60.000an Sampai dengan Rp200.000an Gitu kan Tapi tergantung Kalian berapa milik Belinya Gitu kan Rp60.000an Sampai Rp200.000an Kalau saya Gak salah ingat Kalian bisa Cek sendiri Gitu ya Dan Dia ini Mau juga Meluncurin produk Yang dia Itu yang saya pernah Lihat kemarin Dia mau bikin Yang Blackwood Ada Sudah ditampilin Yang Blackwood Kayaknya Brandnya dia Produk Wanginya dia Dia create Sendiri Blackwood Sama yang Saya dikasih Sample Itu adalah Iris and Cream Ini Iris and Cream Wanginya juga Ini enak Wanginya Dia Unisex Tapi Kalau menurut saya Unisex Yang kearah Feminim Wangi Iris and Cream Top Mudah-mudahan Jazz Parfum Sukses Ini Emang Wanginya Keren Jadi Dari segi Produknya Dia oke Kalau kalian Tanya masalah SPL Kemiripannya Itu semua Variatif Naik turun SPL Kalian tanya Ada yang bagus Ada yang kurang Ada yang mirip Ada yang kurang Yaitu tergantung Bahan parfum Mungkin si Peracik Yang pada saat Saya dapat ini Saya kebetulan Dapetnya mirip Jadi mudah-mudahan Juga dari Jazz Parfum Mempertahankan Kualitasnya Cuma yang saya suka Dari Jazz Parfum Ini adalah Si penjual Yang sangat ramah Responsif Itu berasa Kayak temen Dia juga Ngerti produknya Dan dia juga Berkomitmen Untuk menjaga Kualitasnya Sukses terus Juga buat Jazz Parfum Oke Apalagi Saya rasa sih Itu aja ya Maksud ini juga Sudah kepanjangan Videonya Untuk 4 Parfum Yang saya Review Untuk Bukan review Yang secara Gimana-gimana Tapi saya Cuma pengen Berharap Teman-teman Di luar sana Yang mereka Bisnisnya Membuat Inspired Parfum Semoga lebih Maju lagi Semoga Mengeluarkan Produk-produk Yang lebih Berkualitas lagi Dan kembali Saya ingatkan Kalian pakai Parfum Yang paling utama Adalah Attitude kalian Sebagus Apapun Parfum Kalian Semahal Apapun Parfum Kalian Tapi kalau Attitude Kalian Minus Kalian Tidak akan Membuat Orang Sekitar Kalian Nyaman Oke Dari saya Segitu Dulu Aja Ini Semua Hanya Patokan Kediri Saya Pribadi Bisa Jadi Pengalaman Saya Berbeda Dengan Kalian Baik Dari Segi Kemiripan Atau SPL Yang tadi Saya Bilang Oke Dari saya Tentu Aja Sampai Ketemu Lagi Pembahasan Lainnya Ciao See you